Oke, Assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi di channel kita, channel Ilhasil Harji ini. Dan kali ini kita akan membacakan ataupun akan mengumumkan ataupun akan memberikan pengetahuan mengenai calon DPRD pada waktu kemarin yang sekarang terpilih dan menduduki kursi DPRD Kabupaten Sopo tahun 2019-2024. Nah, kali ini itu ada beberapa saja, ada beberapa nama-nama yang kita nantinya akan sebutkan dan kita akan melihatkan, mungkin ada foto-nya juga, ada profilnya juga. Kalau profil mungkin nggak tahu nanti, tapi yang jelas itu dari partai apa, kemudian keperolehannya berapa itu nanti kita akan ada karena kita di sini ada yang namanya pemberitahuan dari penetapan calon terpilih Amatadewan Terwajilan Nakyat Kabupaten Kono Sopo dalam pemerintahan umum tahun 2019. Ini salinan dari KPU. Nah, teman-teman, kemarin hari Senin itu ada pelantikan Dewan Pimpinan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sopo di hari Senin kemarin dan ada 45 anggota DPRD Kabupaten Sopo yang dilantik. Nah, dari mana saja atau siapa saja mereka, kita akan lihat di sini. Langsung saja ya, teman-teman, kita akan lihat. Di sini kita akan baca dari Komisi Pembinaan Umum Kabupaten Sopo keputusan Komisi Pembinaan Umum Kabupaten Sopo nomor 219-PL-01-9-KPT-3307-KPU Kabupaten Sopo-8-2019 tentang penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwajilan Rakyat Daerah Kabupaten Sopo dalam pemerintahan umum tahun 2019. Ini berarti hasil dari kemarin. Ketua Komisi Pembinaan Umum Kabupaten Sopo menimbang dan seterusnya wah, kayak baca ini rakyat ya dan mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan, menetapkan keputusan Komisi Pembinaan Umum Kabupaten Sopo tentang penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwajilan Rakyat Daerah Kabupaten Sopo dalam pemerintahan umum tahun 2019. Pemilu kemarin. Kesatu, menetapkan daftar calon kalau diantai kemarin-kemarin 2019 sebagaimana tercantum dalam nama pitan keputusan yang merupakan bagian tidak dipisahkan di keputusan ini. Kedua keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Wanusopo pada tanggal 8 Agustus 2019 Ketua Komisi Pembinaan Umum Kabupaten Sopo terkata Anda Asma Khozin. Nah ini kayak Ketua KPU Wakupaten Sopo itu Pak Asma Khozin. Ini kemudian kita langsung ke hasil-hasilnya. Yang pertama, daftar terpilih Ambutan Dewan Perwajilan Rakyat Daerah Kabupaten Sopo pemilihan umum tahun 2019. Daerah pemilihan Monosopo I DAPIL I berarti Monosopo Residen Lomerto Itu ada Ada 8, ada 8 kursi Yang pertama Ini gak urut ya, Pak urut yang berbanyak tapi disini ada jumlah suarasanya Suarasanya berapa Oke, kita akan lihat Yang pertama, Partai Keperginat Bangsa Partai Politik Keperginat Bangsa atau PKB Nama calon terpilih Aditya Alfian Darmawan Suarasah 4884 Nah ini yang pertama Yang kedua Dari Partai Keperginat Bangsa juga PKB Atas nama Anang Agus Alfani Anang Agus Alfani Dengan suarasah 2516 2516 Suara Yang ketiga Dari Partai Gerindra Ada Siapa aja ini Disini lagi Bener ya Maaf Oke Yang ketiga Itu ada Dari Partai Gerindra Atas nama Suradi Ronglan ST Suarasah 2617 Kemudian ada Yang keempat Keempat Dari PDI Perjuangan Dari Atas nama H. Luqman Latif STP Dengan suara sah Ini yang paling banyak lainnya 6824 Suara Kemudian yang kelima Itu dari PDIP juga Atas nama E.K. Gunadi SE Dengan suara sah 4568 Banyak lagi Kemudian ada Yang ke enam Yang ke enam Dari Partai Gerindra Atas nama Marbiono Dengan suara sah 3106 4106 Kemudian ada Yang ke tujuh Dari Partai Amanat Nasional Atas nama Risky Januari Pribadi SE Dengan perolehan Suara sah 1932 Sibu Hanya Hampir 2000 Dan dia jadi Kemudian Partai Yang ke delapan Ini dari Partai Demoka Atas nama Sotopo Dengan perolehan Suara 3253 Nah jadi Warung Ini ada 8 hosih PKP Dah berdua Gerindra Satu PDI Ada dua juga Kemudian Golkar 1 Pan 1 Demolkar 1 Oke itu Dapil 1 Kita lanjut ke Dapil Wonosobo 2 Dapil Wonosobo 2 itu berarti Darah Watumalang Leksono Sukarjo Di sini ada 7 kursi Dan kita lihat Rolehannya Yang pertama PKP Atas nama SOS IMAG Dengan rolehan suara sah 4061 Kemudian dari Parkaya Gerindra Atas nama H. Soleh Dengan suara sah 5.775 Kemudian dari PDIP Atas nama Wahyu Nugroho SOS Dengan suara sah 6.580 Kemudian ada yang keempat Yang keempat ini ada juga dari PDIP juga Atas nama DRS Aziz Nuri Haryono Dengan rolehan suara 3640 Kemudian ada yang kelima Itu ada Parkaya Nasdem Dengan nama Egi Sales Dengan suara sah 4265 Kemudian ada Dari yang ke-6 Itu dari Parkaya Gerindra Atas nama Bayu Ajin Nugraha Dengan suara sah 2756 Kemudian dari yang ke-7 Dari Parkaya Hanra Atas nama Doni Hermantok SE Dengan perolehan suara sah 4152 Jadi itu disini Di Dapil 2 Wadumalang Sobhar Joloksono Itu PKP Dapet 1 Gerindra Dapet 1 PDIP Dapet 2 Kemudian Partai Nasdem Dapet 1 Partai Perindu 1 Partai Hanra 1 Nah itu ada 7 kursi Di Dapil Wadumalang Oke kita lanjut Di Dapil 3 Di Dapil 3 Itu berarti Daerah atas Daerah atas itu berarti Kejajar Garung Maju Tengah Kejajar Garung Maju Tengah Ini Wah Perolehan PKP Lumayan bagus Ada Yang pertama Kursi pertama PKP Dari Partai Kepimina Tansa Atas nama Manurholis Dengan suara sah Wah Keren Hanya banget 10.458 10.458 Suara sah Kemudian Yang kedua Dari Partai PKP juga Atas nama Amir Hussein Dengan Suara sah 6.494 Banyak juga ya Kemudian Yang ketiga Masih dari PKP Atas nama DRSH Muhammad Albar MM Dengan Suara sah 6.189 Kemudian Yang keempat Ada dari Partai Gerindra Atas nama Parbi Wahyu RPSA Dengan suara sah 2.842 Kemudian Yang kelima Ada dari Partai PDI Perjuangan Atas nama H. Haydar Dengan suara 7.464 Oke Kemudian Ada dari Yang ke-6 Itu dari Partai Gokal Atas nama Anto Dengan suara Sah 5.854 Kemudian Nomor 7 Atas nama Dari Partai Nasdem Atas nama Muhammad Rafi Maulana Dengan suara Sah 3.814 Kemudian Yang ke-8 Itu ada Partai Persatuan Membangunan Tepetiga Dengan Atas nama Humal Hasani Dengan suara Sah 3.718 Kemudian Yang ke-9 Ini Dapil Yang paling Banyak Suaranya Karena Disini Memang Mungkin Paling Banyak Itu ada 9 Kursi Di sini Dapil 3 Itu Yang ke-9 Itu Partai BEMUKA Atas nama Mugi Sugeng S.E.S.H. Dengan Suara Sah 6.271 Nah Disini Partai Kepinggian Bangsa P.K.B. Sangat Mendominasi Karena Mendapatkan Tiga Kursi Sekaligus Di Satu Dapil Ada Ini Tiga Kemudian Pakai Gerindra Satu PDI Satu PDI Bahkan Hanya Satu Golkar Satu Nasdem Satu P31 Demokrat Satu Ada Sembilan Kursi Itu Dapil Tiga Dan Kita Lanjut Ke Dapil Empat Dapil Empat Itu Berarti Kertek 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 Kajar Itu Ada Lapan Kursi Lapan Kursi Dengan Perolehan Masing-masing Partai Yang pertama PKB Atas Nama Nawawi Dengan Suara Sah 4922 Kemudian Yang kedua Itu Juga Dari PKB Juga Atas Nama Ervanda Janang Setiawan Dengan Perolehan Suara 4139 Kita Lanjut Partai Gerindra Yang ketiga Berarti Partai Gerindra Atas Nama Sumerdio SE Dengan Perolehan Suara 6298 Wow Keren Kemudian Yang keempat Itu dari PDI Perjuangan Dengan nama Eko Pras Tioheru Wibowo SH Dengan Suara Sah 7829 Banyak Yang kelima Yang kelima Atas Nama Izana Tulumuzia SE Dengan Perlehan Suara 4532 Kemudian Yang keenam Itu Ada Partai Nasdem Atas Nama Wisnu Ibet Teradana ST Dengan Suara Sah 6327 Oke Kemudian Lanjut Yang ketujuh Itu Dari Partai Pesatuan Pemangguna Atau Pidiga Atas Nama Udit Ridawan Ridawan SE Dengan Suara Sah 5209 Akhirnya Dari Partai Hanura Atas Nama Agus Ahmad Muhammad Suara 3720 Nah Disini Dari Kelapan Kursi Ini PKB Dapat Dua Gerindra 1 PDIP 2 Nasdem 1 Kemudian P31 Hanura 1 Nah Ini Ada Persaingan Getak Antara PKB Dan PDIP Dominant Kita lanjut Ke Dapil 5 Dapil 5 Itu Berarti Sapuran Kecamatan Sapuran Kepil Ada 6 Kursi Ini Yang paling Sedikit 6 Kursi DPR Di Dapil 5 Dengan Perolehan Satu Dari PKB Atas Nama Habibillah Dengan Suara 4871 Kemudian Nomor Dua Itu Dari Gerindra Atas Nama Wahyuno SE Dengan Perolehan Suara 2691 Kemudian Dari Yang ketiga Itu Dari PDP Atas Nama Rafif Berhidayat S.A.G. Dengan Perolehan Suara 6867 Banyak Dari PDIP Lagi Yang keempat Atas Nama Wahyu Aji Waluyo SKM Dengan Perolehan Suara 3756 Kemudian Ada Dari Partai Goltar Yang kelima Atas Nama Arif Nur Cahyo Dengan Perolehan Suara 319 Kemudian Yang keenam Itu Ada Dari PAN Atau Pakai Amalat Nasional Dengan Nama Ika Suistia Putra DWSP Itu 4476 Suara Sah Nah Disini Di Dapil 5 Dengan 6 Kursi PKP Data 1 Gerindra 1 PDI 2 Gorukar 1 PAN 1 Nah Itu Kemudian Lanjut Yang Terakhir Dapil 6 Berarti Wadas Lintang Kalimbawang Kalibiro Ada Tiga Kejamatan Sekaligus Dan Disitu Ada 7 Kursi Suara 7 Kursi DPR Dengan Perolehan 1 PKP Atas Nama Pak Izon SAG Dengan Suara Sah 5260 Suara Yang Kedua Itu Dari Gerindra Atas Nama Miftah SEMM Dengan Perolehan Suara 3018 Kemudian Yang Ketiga Dari PDIP Atas Nama Edis Proto SE Dengan Perolehan 6665 6665 Kemudian Dari PDIP Lagi Yang Keempat Atas Nama Martono Dengan Suara 5982 Banyak Banyak PDIP Partai Golkar Yang Kelima Itu Atas Nama Agus Riyadi Dengan Perolehan Suara 4851 Kemudian Lanjut Dari P3 Dari P3 Atas Nama Muhammad Farid Dengan Perolehan Suara 5179 Kemudian Yang Ketujuh Itu Dari Partai Demokrat Atas Nama Hamdan SE Dengan Proyek Suara 2135 Nah Itulah Hari Teman Teman Kalau Yang Ini Berarti PKB Dari 1 Berindah Dari 1 PDI 2 Golkar Dari 1 P3 Dari 1 PDI Sekali Lagi Paling Banyak Disini Nah Kita Akan Lihat Berarti Ini Ada 45 Kursi 45 Kursi Dan Tarusan Nama Nama Yang Menjadi DPR Di Tahun 2019 Ini Hingga Nanti Di 2024 2024 Itu Teman Teman Kita Akan Lanjut Di Berita Tentang Pelanjikan DPR Di Kemarin Di Onosobo Dan Kita Mengambil Salah Satu Media Media Informasinya Yaitu Surah Deku Surah Deku Itu Miliknya Teman Teman Disana Ada Ada Nama Siapa Ini Dengan Wartawan Aris Sundander Aris Sundander Itu Wartawan Surah Onosobo Dan Ini Ada Dua Berita Mengenai Ini Mengenai Pelantikan Ini Menai DPR Di Wanasobo Dan Kita Lihat Yang Pertama Kita Di Di Wartawan Di Wajah Baru Di 2019 2024 Wonosobo Ditetapkan Minggu 11 Agustus 2019 08 01 WIB Oleh Aris Sundander Wonosobo Wonosobo Soorab Laku Kp Wonosobo Menggelar Lapat Pleno Terbuka Perolehan Kursi Suara Politik Dan Penetapan Calon Terkini Hasil Penilih 2019 Di Hotel Surah Asia Ini Berarti Penetapannya Kamis 8 Agustus Sebanyak 45 Orang Calon Terpilih Di Kursi Dewan Perwakilan Taya Daerah Sebanyak 10 Partai Politik Menempatkan Wakilnya Masing-masing Di DBRD Keputat Nonosobo PDIP Meraih 11 Kursi PKB 10 Kursi Gerindra Ada 6 Kursi Golkar Ada 4 Kursi Partai Nasitem 3 Kursi P3 Kursi Kursi PAN 2 Kursi Tata Kursi Dan Perindu Satu Kursi 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 Asma Kursi Mengatakan Untuk hasil Pemilu Tahun 2016 DBRD Kabupaten Nonosobo Banyak Diisi oleh Orang-orang Baru Dari 45 Orang Lebih Dari 50% Yang Terlakan Wajah Baru Jadi 50% Lebih Dari Anggota DBRD Kabupaten Nonosobo Ini Bukan Incumban Dan Sisanya Yaitu Yang Kembali Sudah Terumah Menjabat Sebagai DBRD Dan Sekarang Terpilih Lagi Untuk Incumban Ada Yang Tumbang Dan Ada Lagi Yang Melancarkan Ke Provinsi Jelasnya Ketika Konfirmasi 1 10 Agustus 2019 Terpilih Sudah Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara LHKPN LKPK Lantaran Apabila Tidak Menyampaikan LHKPN Maka Anggota DBRD Tidak Bisa Dilantik Sejak Jauh-jauh Hari Kita Ngejar Tata Politik Agar Anggota DBRD Bisa Melaporkan LHKPN KPK Alhamdulillah Untuk Onosobo Termasuk Yang Clear Semua Dan Besok Tanggal 12 Agustus Atau Hari Semin Akan Dilakukan Pelantikan Jelas Oke Kita Lanjutkan Ke Berdita Yang Berdua Resmi Dilantik Berikut Nama 45 Anggota DBRD Selasa 13 Agustus Ini Berarti Posting Dan Pelantik Itu Arismin Sebelumnya Komisi Komisi Pemilihan Umum KPU 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 Nusobo Telah Menetapkan Prolehan Kursi Dari Dan Anggota DBRD Keputus Terpilih Masa Cepatan 2019 2024 Pendetapan Itu Dilakukan Dalam Rapat LENU Terbuka Dan Anggenda Pendetapan Kursi Dari Calon Terpilih Anggota DBRD Kepupan Nusobo Di Hotel Surya Asia Kamis 18 Agustus 2019 Berdasarkan SK Gubernur Jatong Nomor 17 38 2019 Sentang Meresmian Pengangkatan DBRD Kepupan Nusobo Anggota DBRD Nusobo April 2021 2024 Terpilih Adalah Haluman Lakif BDIP Eka Gunadi BDIP Wahyu Nugroho BDIP Ajis Nuri Haryano BDIP Haidar Rizkana BDIP Eko Pas Dari BDIP Isanatul Muzi BDIP Hafif Nur Hidayat BDIP Walu BDIP Edis Toto BDIP Martono BDIP Kemudian Aditya Alvin Jarmawan BKB Anang Agus BKB Amir BKB HM Albert BKB Nawawi BKB Erfan Dan Nang Setiawan BKB Habibillah BKB Faizun DKP Surahdi Romlan Gerindra Hasoleh Gerindra Ardi Wahyu Ardi Gerindra Sumardiyo Gerindra Wahyono Gerindra Miktar Gerindra Mardiyono Gulkar Amto Gulkar Arif Mercahyo Gulkar Agus Riyadi Gulkar Setopo Demokar Hamdan Demokar Edisar Nasdem Muhammad Afi Mulana Nasdem Wisnu Ibet Radana Nasdem Wahyu Hasani Humang Hasani B3 Udi Didawan B3 Dari W. An Doni Hermanto Agus Ahmad Muhammad Hanula Bayu Ajin Nugraha Perindul Dari Jumat Tersebut Setidaknya Ada 24 Anggota Dewan 24 Dewan Anggota Dewan Onosopo Yang baru Dan Hanya 21 Anggota Anggota DPRD Onosopo Yang terpilih Kembali Jadi Income Itu Ada 21 Dan Yang Baru Itu Ada 24 Orang Seusah Jalan Di Pemimpinan Sementara Diserahkan Pada Partai Yang Mendapatkan Pilihan Tursi Terbanyak Urutan 1 Dan 2 Yaitu Pimpinan Sementara Dijepat oleh Eko Presetio Heru Wibowo Dari BDIB Bersama Dengan Faizun Dari BDIB Anggenda Paling Dekat Adalah Pengisian Pimpinan DPRD Definitif Karena Paling Lama Satu Bulan Harus Sudah Ada Pimpinan Bagi Anggota DPRD Wondosopo Pasalnya Ada 14 Kabupaten Jawa Tengah Yang Termasuk Yuna Merah Pemiskinan Aduh Ini Termasuk Wondosopo Sineritas Antara Eksekutif Dan Negis Satu Sangat Penting Dalam Menangani Pengantasan Pemiskinan Pemerintah Jawa Tengah Jawa Tengah Sendiri Mengunggulan Untuk Mengatasi Masyarakat Ini Wartawan Aris Berlandar Nah Itulah Teman-teman Berita Sangat Berat Karena Onosopo Sendiri Termasuk Dalam Daerah Yang Termasuk Kolongan Daerah Kabupaten Termiskin Jawa Tengah Dan Itu Menjadi PRT Sendiri Bagi DPRD Baik DPRT Maupun Pemerintah Daerah Untuk Mengentaskan Dan Kita Semua Rakyat Rakyat Onosopo Untuk Mengentaskan Status Yang Sangat Miris Tersebut Baiklah Itu Teman-teman Informasi Mengenai DPRD Kabupaten Konosopo Yang Berjadikan Terima Kasih Atas Perhatian Jangan Lupa Subscribe Like Dan Comment Nanti Kita Akan Berikan Informasi Lainnya Mengenai Konosopo Dan Assalamualaikum